Halo teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di channel Adi TV Elektronik dan pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah rice cooker dengan kerusakan mati total atau matot, jadi seperti sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya bagaimana tutorial cara memperbaiki rice cooker, maka disini saya akan mengaplikasikannya bagaimana kerusakan yang sebenarnya ini dia saya kedatangan dari tetangga, katanya rice cookernya rusak dengan rusak matot ini kita coba hidupkan, kita coba ke listriknya, harusnya lampu indikator ini salah satunya harus hidup terutama pada mode warm atau menghangatkan jadi disini tidak ada kelihatan lampu indikator hidup yang warm tidak hidup, kemudian ini kita geser ke yang cook atau masak juga tidak hidup, artinya rice cooker ini dalam keadaan mati total dan seperti tutorial yang sudah saya jelaskan, langkah yang pertama untuk mengetahui kerusakan rice cooker ini kalian cek dulu kabel ya kalian urut dulu ujung kabel ini ujung kabelnya ini sekarang satu disini dan satu, ini dia satu disini oke ini kalian harus ukur dengan menggunakan tester analog kali satu saja ya mau di ukurannya kita ukur satu demi satu oke naik berarti kabel yang ini bagus kemudian kabel colokan sebelahnya ini dia oke tidak naik ini artinya kabel yang putus atau thermal fuse ini yang rusak atau putus namun biasanya saya sering mendapatkan seperti ini menyebabnya adalah thermal fuse ini putus terus kita akan ukur langsung jadi kita buka dulu selatornya ini kemudian kita ukur langsung seperti ini oke oke benar thermal fuse ini putus tester analognya tidak naik jarumnya menandakan thermal fuse ini putus kita akan ganti yang baru ini saya punya satu yang baru dan kita akan ganti caranya kalian cukup putus langsung menggunakan tang potong atau seperti ini saya gunakan kalian putus saja langsung kalian sisahin di ujung kabelnya ini seperti ini kawatnya ini disisa sedikit kemudian ini juga begitu jadi seperti ini kalian potong habis dan sisakan di ujung-ujungnya ini kawatnya supaya gampang dalam penyambungannya jadi dalam hal ini tidak palah menggunakan solder langsung saja kita tinggal bleedkan seperti ini terima kasih 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 ini saya sudah belitkan kemudian satu lagi nah ini sudah selesai saya belitkan dua-dua dan kita pasang lagi isolatornya oke cukup simple kan dan saatnya kita akan coba lihat lampunya sudah menyala untuk memasak atau cooknya sudah hidup tapi dia untuk menghangatkannya lampu tidak hidup kita akan cek lagi oke teman-teman ternyata setelah saya periksa perusakan berikutnya ini hanya terjadi pada bola lampu indikatornya saja yang putus sehingga tidak bisa menampilkan indikatornya bahwasannya risk cooker ini sedang menghangatkan jadi kalau untuk memasak dia bisa memberi kode hidup warna merah kemudian kalau kita lepas ini harisnya kuning ini tidak tampil lampu kuningnya ini saya periksa lampunya putus ini dia bekerja risk cookernya untuk menghangatkan ini tandanya seperti ini kita pegang elemen penghangatnya kita pegang hangat tetapi lampunya saja yang tidak hidup oke saya rasa cukup sekian tutorial perbaikan risk cooker ini semoga saja kalian dapat mengambil manfaatnya jangan lupa subscribe channel saya ini serta aktifkan loncengnya agar kalian sama tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton channel ini kalian boleh like jika suka atau juga boleh share kepada teman-teman kalian semua sekian sampai jumpa di tutorial perbaikan saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati